Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Proyek-proyek baru infrastruktur IKN pun terus diluncurkan, seperti proyek jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik. Dua proyek ini dikerjakan PTPP. Dilansir dari kontan, emiten konstruksi pelat merah, PTPP terbuka telah menggenggam delapan proyek di Ibu Kota Nusantara senilai Rp4,15 triliun hingga Juni tahun 2023. Adapun ketujuh proyek tersebut meliputi penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tahap 1, persiapan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tahap 2, dan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Sekretaris perusahaan PTPP Bahtiyar Effendi menyampaikan beberapa progres pembangunan proyek-proyek IKN oleh perseroan. Berikut ini adalah progres hingga pekan ke-3 Juni tahun 2023. Untuk progres penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tahap 1 dengan progres mencapai 100%, kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Selanjutnya, proyek penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tahap 2 sendiri mencapai 63%. Kemudian Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dengan progres sekitar 26,27% serta proyek pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3 BK Riangau, Sep Tempadung sendiri baru sekitar 24,55%. Selanjutnya, ada juga proyek pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara dengan progres 14%. PT PP juga menggarap pembangunan gedung kantor kepresidenan Ri, di mana progresnya baru sekitar 15,03%. Sementara pembangunan gedung kementerian sekretariat negara Ri 8,89% dan jalan akses menuju masjid IKN dan dermaga logistik yang masih merupakan kontrak baru PT PP. Sementara itu, Korporat Sekretari Adi Karya Farid Budianto mengatakan, sampai dengan saat ini Adi mengerjakan tujuh proyek pembangunan IKN dengan porsi Adi sebesar 2,9 triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut meliputi gunian pekerja konstruksi tol IKN Seksi 3A Karangjoang KKT Kariangau, vendor jembatan Pulau Balang dan duplikasi jembatan Pulau Balang, rumah tapak kedinasan untuk jabatan menteri, kemudian prasarana intek dan jaringan pipa transmisi sepaku, serta land development kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Sona 1B. Dia menyebutkan, pekerjaan untuk konstruksi 22 tower hunian pekerja konstruksi telah rampung dikerjakan Adi bersama dengan wika gedung. Hunian ini telah difungsikan bagi para pekerja konstruksi kawasan IKN Nusantara. Kawasan hunian ini nantinya akan mampu menampung 15.000 pekerja yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti ruang serbaguna, tempat ibadah, klinik kesehatan dan lainnya, kata Farid. Sementara itu, proyek lain yang akan segera rampung yakni saluran air baku kawasan IKN, prasarana intek sepaku dengan progres sebesar 91 persen. Proyek ini telah melalui proses komisioning tes dan direncanakan rampung pada akhir bulan Juni. Kemudian, ada proyek vendor dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang yang tengah dikerjakan dengan progres sebesar 39 persen. Selain ketiga proyek tersebut, empat proyek lainnya saat ini masih dalam tahap progres pembangunan awal seperti tol IKN Seksi 3A Karanjoang KKT Karyangau, Jembatan Pulau Balang II, Rumah Tapak Kedinasan untuk Jabatan Menteri dan Land Development Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, Zona 1B. IKN Nusantara merupakan mega proyek yang harus didukung bersama, sehingga dapat direalisasi dengan tepat waktu. Adi berkomitmen untuk mengerjakan pekerjaan IKN dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan waktu dan rencana kerja yang telah ditentukan, imbuh Farid. Terima kasih telah menonton!